Bapak-bapak, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang putar kejalanan surga, yang mahu kuasa. Kami datang kepadamu ya Bapak. Dengan kerendahan hati kami, sebelum kami membaca dan merenungkan firmanmu, arahkanlah roh kudusmu agar supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berbicara lah kepada kami ya Bapak, karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak-bapak pelkat PKB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kitab Galatia ini merupakan kitab yang luar biasa, yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Jemaat Galatia ini merupakan jemaat yang gampang terbawa arus. Karena persoalannya adalah karena mereka tidak memiliki akar yang kuat dalam pemahaman akan keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang disadari oleh Rasul Paulus. Dalam surat Galatia ini, ternyata benar kekhawatiran Rasul Paulus terhadap hidup jemaat di Galatia yang telah ia injili sebelumnya. Yang dulu takjub akan ajaran Kristus lewat Paulus ternyata begitu cepat berubah dengan meninggalkan kebenaran yang telah diajarkan oleh Paulus. Dalam Galatia 4 ayat 11 Seperti yang ditulis dalam Galatia 4 ayat 11 Aku khawatir kalau-kalau susah payaku untuk kamu telah sia-sia Seperti tema yang ada dalam SPU Renungan Malam Temanya adalah Hargailah setiap jerih payah Dalam kehidupan berkeluarga Kita sebagai kepala keluarga Kita ingin berusaha memberikan yang terbaik Untuk keluarga kita Untuk istri Dan untuk anak-anak Serta orang tua Tetapi kalau Anak tidak mau berupaya Dan hidup seenaknya Tidak menghargai Jerih payah kita Orang tua akan Merasa Jerih payahnya sia-sia Sama seperti yang dialami Rasul Paulus Dalam penginjilan kepada Jemaat di Galatia Sehubungan dengan fenomeni yang terjadi saat ini Yaitu pandemi COVID-19 Kita sebagai kaum Bapak Harus mendukung kebijakan pemerintah Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dengan mengikuti arahan dan ketentuan Yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Agar supaya pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa hidup normal seperti biasa Tidak sampai di sini Bapak-Bapak Karena pada saat ini Kita akan menghadapi Musim kemarau Dimana Pada saat pandemi ini Kita sangat membutuhkan Air bersih Kebutuhan akan air bersih Sangat kita harapkan dalam Menangani COVID-19 ini Diantaranya kita harus Mencuci tangan Membersihkan Tangan kita melalui air bersih yang mengalir Di sini kita harus bijak menggunakan air Bapak-Bapak Karena musim kemarau akan tiba Otomatis Debit volume air akan berkurang drastis Kebijaksanaan kita Diharapkan untuk Bisa lebih bijak lagi menggunakan air bersih Kita kembali ke dalam konteks Galatia ini Dalam surat Galatia ini Kebenaran akan anugerah keselamatan Yang mereka terima Ternyata tidak betul-betul Dipahami secara utuh Situasi ini membuat Mereka mengambil Keputusan yang salah Bahkan fatal Bahwa Pak Yaitu ketika Ada orang-orang yang menawarkan Ajaran yang Salah Orang-orang tersebut Kiat menarik jemaat di Galatia Supaya mengikuti Ajaran ala-ala lain Yang pada hakikatnya Bukan ala itu sendiri Menyadari bahwa jemaat Galatia Sedang menuju kebinasaan Paulus menggugah mereka Untuk memikirkan kembali Jalan yang sudah mereka tempuh Maka dengan penuh kasih Paulus kembali meminta mereka Untuk hidup seperti Paulus Dahulu pun Paulus sangat Rajin memelihara adat istiadat Nenek moyangnya Tetapi setelah Paulus mengenal Allah Dalam perjumpaannya Langsung dengan Kristus Paulus meninggalkan Kebiasaan lamanya itu Karena Paulus tahu Betapa mahalnya Kasih karunia keselamatan itu Paulus tidak akan Menggantikannya dengan apapun Bahkan sekalipun Ia menderita karenanya Maka dalam menghadapi Ajaran-ajaran salah itu Paulus menasihati Jemaat Galatia Supaya mereka taat Sesuai anugerah Yesus Kristus Kepada Jemaat di Galatia Di tengah kehidupan kita pun Banyak ajaran yang bertentangan Dengan kebenaran Injil Namun jangan sampai Kita salah dalam memilih Memilih ajaran Karena akan membuat kita Semakin jauh dari Yesus Kristus Marilah kita mengenal Kristus Dengan pemahaman yang benar Supaya kita hidup Dalam kebenaran Kristus Amin Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati